let's go let's go let's go Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berilah pelajaran untuk tim Indonesia dan ini dia kita melancar di PUS, CYA 2024 FOL ini amin amin ya roh malam lamin let's go 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 better better wow yang menarik boss boss kabur tarik tarik kabur abur kabur 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 Udah ada bala batuan yang datang, Abai masih berdua yang kedua, let's go kip, let's go kip, let's go kip, Yes, nggak harusnya dengan adanya Dian, Abai Nice Clutch berhasil didapatkan kali ini, Desk kembali kosong, harusnya Rarquee bisa mendapatkan pun di point lebih banyak lagi, Lihat tim-tim yang mau nyari juara, mereka jeraknya karya Desk kali ini, WG, untung ada mobil, Untung ada mobil, I think, di posisi ke-12 dan sudah meresmikan siap-siap posisinya sendiri di 12 julia oke berarti kewe udah nggak bisa nih tinggal hivi sama age doang hivi sama age harus tusuk hivi age harus tusuk hivi age harus tusuk hivi sama age harus tusuk masalah masih bisa dihidupkan kembali oleh arocu yang masih berempat lagi 45-53 juga yang harusnya paling berdua itu luang sama lain aget-aget sampai ini jenis bahwa tersolos Indonesia lolos 6-6 di arena pertempuran peter-peter terjatuh di tangan sekal rauh yang kali ini hadir sebagai algoritma yang berbeda karena timbelkan sadar betul ini akan menjadi pertempuran tiga tim mereka masih bisa juara si RRG ya RRG mereka masih bisa juara cuh akan riset lebih jauh kalau falcon sama bro tusuk parah dengan nanggap poin objek mereka sama persis sama arah dan itu dapatkan kesempatan yang masih bisa mereka dapatkan ya mereka akan bermain dengan berapa 9-9-9 lagi bersebelah-sebelah tim menjauh lebih berani lagi buat kesempatannya beratul banget sama RRG KADU tapi ingat disini tempatnya masih ada jadi sebenarnya nah tusunin hivi tusunin hivi lah kembali susunin hivi hivi tusunin hivi tusunin lulus di mana kita lihat sudah ada beberapa kumelter yang dikirim coba untuk dikaitin Trader nanti tangan seorang gaugas kejar, kejar kejar kejar, kejar, kejar Jadi attack all around yang benar-benar komit. Oh enggak, cuma dua aja yang baru-baru dikirim. Kali ini Hans harusnya gak bakalan bisa kemana-mana. Pundi-pundi-pundi eliminasi didapatkan dengan cukup maksimal. Santa Katarina bakal bisa dikirim. Hans coba untuk menahan dua orang sekaligus. Dua lemas coba dibuka tapi ini semua serang limit. Tumbang sudah. Yo, 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 please, 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 please. Perhasil attack all around. Harus tusun cu, Hivy cu. Hivy sama age ya. Hivy sama age itu harus tusun. Dia gak bakal lolos. Hidu bakal lolos. 12 sudah. Gowey udah gak bisa. Tinggal ages sama hivy wong. Ages sama hivy. Ternyata masih banyak juga yang bisa mengejar. Tementara ini. Berbahaya hingga dok. Karena ternyata jarak yang cukup berdekatan antara Infos Define dan Bigetron Delta. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita Indonesia. Apabila class terjadi antara kedua tim tersebut. Betul, tapi seharusnya Infos juga udah sadar ya. Karena di Befron juga begini. Kebukannya cuma ada dua. Bigetron atau tim Falcon. Kalau mereka masuk ke area Befron. Yang siapapun yang mereka lawan ini tidak akan menguntungkan untuk mereka. Apalagi mereka datang dengan menggunakan grapple hook saja. Itu tidak akan cukup membuat mereka bisa bermain. Berapa tim keberanjil? Sembilan sangat cepat dalam memasuki kompon. Tapi seharusnya... ...dram yang sudah bertahan di area komen post ini memiliki objektif yang berbeda. Sekali lagi mereka hanya berbeda dua poin kalau tidak salah sama tim Falcon. Dan sekarang yang mereka lakukan adalah coba bermain secara objektif kembali. Agar bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Thailand number one, no. Masuk ke zona berikutnya. Nampaknya dari masing-masing tim kali ini akan coba untuk bergerak. Cari zona yang lebih aman lagi. Dan kali ini kita akan melihat tim Falcons. Mereka tahu benar ya, mereka tidak boleh tusun. Mereka aman banget Kingkodok. Masih aman, masih aman sih. Hua juga harus tusun. Intinya Hua, Agi, Hevy. Hua, Agi, Hevy. Mereka pelan-pelan jalan di ujung-ujung map. Tapi gue rasa harusnya akan ada tuas yang terjadi sebentar lagi. Dia ditinggalkan karena mereka cukup dekas sama dengan orang-orang tadi. Betul. Nah ini sebenarnya Evo juga udah mulai bagus nih. Mereka sadar dengan gaya permainan mereka yang tadi coba untuk di-insert sama satu tim sekaligus. Membuat posisi mereka ini terancam. Dan dari itu objective zona akan coba untuk mereka mainkan terlebih dahulu. Namun pertempuran terjadi di sisi kanan, Matt. Ada tiga tim sekaligus yang akan saling berhadapan. Hua, Bahkan, dan juga attack all around kali ini. Lihat, Keraro sudah mulai di-take down. Ada attack all around yang langsung masuk begitu saja. On fire dan juga. Wah, juga bisa nyicu. Bakal coba untuk melalikan diri sejauh mungkin. Peter berhasil di-t5. Berarti masih ada sisi kanan jota lagi. Dia ada timbelkan. Yang nampaknya coba bermain aman. Justru malah akan diburu habis-habisan. Kogar langsung mencari bagaimana seorang upair. Udah terdengar juga pembaan. Beda satu poin. Digocek dua anggota sekaligus. Namun, serangan dari duara. Nampaknya menembakkan karena seorang upair. Walaupun pun ga. Empat di-take down terlebih dahulu, Julia. Wah, ini bahayat ya. Kalau rollnya udah punya tujuh poin eliminasi. Dan akan bertambah lagi tentunya. Begala yang dipilih. Keberhasil mainnya tanggal berapa? 24 November. Final kali ini. Mulai dari awal November. Ternyata permenangan mereka di early game. Karena mereka harus riset kembali. Di menit-menit yang akan masuk ke around mid game. Kita akan lihat. Mainnya lepas. Ada tweet setman eh. Seming. Tiba-tiba hilang setanah HP terjatuh mungkin. Kita akan lihat lagi. Untuk. Tangan ece. Tangan ece. Tangan ece, tangan ece. Kita akan kita main dengan permainan raknya. Sebelumnya. Juara bonus. Kita harus keluar dari zona nyaman mereka. Mencari kembali dan musuh. Dan mencari penerima minasin sebanyak-banyaknya. Sementara kita sudah mendengar tadi suara. Bahwa zona akan bergerak sebentar lagi. Ini adalah tanda untuk semua tim. Tidak tertinggal. Putus dan melakukan rotasi. Ingat ini kalahari. Dan ini round terakhir. Bahwa Ivo's lolos. Kamu ke Brazil, Kak Bang. Ivo's lolos. Aku bela-bela di ke Brazil, Cok. Ayo, Cok. Ivo's lolos. Aku bela-bela di ke Brazil, Cok. Dek-dekan brutal adalah lagi-lagi. Bigatron boleh bergerak menuju ke arah Revenery. Yes. Mereka harus mengamankan posisi lawan besar sekali lagi. PR mereka masih banyak. Tapi lawan yang akan kemungkinan mereka temui. Ini adalah Ivo's Define. Main di patahan ini gak bagus banget. Bigatron. Posisinya bisa terexpos dari dua tim sekaligus. Namun ada Gatheik. Yang coba diincar. Tembakan demi tembakan. Coba dibuka. Ada tembakan balasan juga. Balikin kos IFM. Siapa yang setuju balikin kos IFM. Yang masih ditahan sampai ke Haramid Game. Bigatron berharap ada pertempuran jarak dekat sebenarnya yang terjadi. Tapi, masing-masing tim gak bakal mau untuk bertempur jarak dekat di menit ke-8. Awas kartel. Iya, Cok. Banyak kartel. Akan saling jaga jarak dan menahan diri. Udah akan menjadi solusi. Soalnya senjata legal, Cok. Kalau menurut gue ketika lu udah dapet zona. Dan kalau kempau ini udah cukup proper. Apalagi yang harus lu lakukan. Bisa. Tapi, kalau misalnya mereka objektifnya juara. Ya jangan diam aja. Cari poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Kalau objektif ini cuma pengen lolos aja yaudah. Janganlah. Stay long di sana. Gak boleh ternoti sama musuh dengan cukup cepat. Kayaknya gede mau ini dah, Cok. Gampang banget. Tepik off dari banyak arah sekaligus. Tahun depan tapi aku. Masih dengan no poin eliminasi. Aku yakin IFOS OP banget, Cok. Rasanya incok. Apakah akan ada satu tim yang menang pergerakan daripada tim Valkan sekitar kira-kira kipara. Kalau kita melihat dari minimap sebenarnya ada satu pergerakan mirroring dari WIJ. Yang bisa dilakukan oleh mereka untuk mengikuti move dari tim Valkan. Solusinya gimana? Gak boleh gitu, guys. Gak boleh gitu, guys. Gak boleh gitu, Cok. Gak boleh gitu, Cok. Mereka akan terus membutuhkan sampai dimenggalkan benar-benar tidak mendapatkan kompon. Kemudian pertempuran baru mulai bisa dibuka pada saat itu terjadi. Namanya mereka masih menahan di luar zona gitu aja. Kemudian WIJPORS juga udah mulai bergeser. Mereka gak fokus untuk main sisi kanan. Mereka akan bergerak secara perlahan ke sisi kiri. Yang posisinya itu sebenarnya mengikuti dari EJ Global. Masuk lagi, mengisikkan analisnya. Sudah mulai terikirnya beberapa tembak. Anda serang dia kali ini keluar. Akal cuma dibuka dan coba untuk berpindah tempat. Jarang-jarang itu tuan rumah. Tapi masih ingin gak juara. Dan donanya terpental ke sisi kiri. Waduh, kalau tananya terpental ke sisi kiri. EJ ini akan menjadi peran yang cukup berat. Untuk Tim Valkan dan juga WIJ. Tapi apakah WIJ bisa untuk melakukan backstabbing? Tentu Valkan. Matet aja bang. Mereka akan mencari jalan yang lebih aman lagi untuk menghindari ke peran antara mereka dan juga tepalkan. Mengingat mereka juga baru saja riset dari seorang alanya. Tapi kita akan mendengar sedentar lagi nama-nya. Apakah kawan-kawan dari Ararki dan juga E-Post yang kalau kita lihat dari Rumpi Oping kita berdekatan satu sama lain. Nice, Ray. Ini memiliki jalan keluar dan bahkan kita akan melihat Tim Heavy dalam pantauan daripada seorang Ray. Ini informasi harusnya sudah dikirim. Ini lagi aku post nih guys, untuk naik kesana selama. Mereka tidak berputar. Betul, betul, betul. Tim Heavy bakal mendapatkan PR yang sangat-sangat besar. Ini point tadi nih, ini point tadi nih. Ini point tadi nih. Masih tetap bertahan di posisinya. Aku pantau Cok, aku pantau. Aku pantau guys. Point guys. Agak tusun Agak tusun Gua tusun Indoh Polos semua coy Sini bre Penentuan kubre Penentuan sini bre Ternyata Eji Global Penentuan kubre Penentuan Penentuan Please please Ini kue doa ini Agak sama hua tusun Agak sama hua tusun Oke semoga tusun yang di dalam Jik Dua tim yang udah bapak pulau ini sih enak banget Soalnya kue Nih liat ini itu Ini udah tusun Ini tengah Bipi sama agak doang nih sama hua nih Ini bisa nih ambil sembilan Buat polos ke Berajil Ini masih menit ke dua belas Masih ada kemungkinan untuk riset kembali Walaupun it's gonna be hard But hard doesn't mean impossible Jadi masih mungkin banget Buat pologamers global Gereka kembali Karena masih ada sebelah tim juga Kali ini Dan sementara All round Ini gak bisa dibiarkan gitu aja Tiga Playernya Nice 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 Gua tusun 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 Tenggal Evi sama Aki Evi sama Aki 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 Bisa masuk ke dalam zona Ada set up Di pisi atas med Yang dilakukan sama tim pelikan Tim bisa masuk ke dalam zona Ternyata zona terakhir akan ada di meneri Kali di BK Terang sudah mulai dapetin Budi meneliminasi Eji Global Yang menjadi target kali ini Menyisakan seorang Saifah saja Yang entah ada dimana Tapi Saifah akan menjadi harapan terakhir Eji Global Untuk bisa lolos atau tidak keberhasilkan Tiga Julia Waduh menggantungkan harapan di satu player terakhir Itu menurut gua tinggal keajaiban doang sih Yang bisa berkata banyak Aki sama Hevi Aki sama Hevi Gua udah gak lolos Kalau lu masih punya main power sekitar tiga orang Gua gak lolos Tapi satu player Di antara 35 player yang lainnya Gua gak bisa berkata banyak Iya 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 apalagi sekarang juga Satu penggawai yang terakhir itu masih main luar zona gitu kan Revenernya udah terlalu padahal Masih ada di atas paling tinggi Masih ada di atas paling tinggi Kemudian di tengah-tengah itu ada RRQ dan juga Evox Yang akan berbagi tempat Jangan juara lah ini aja loh Ada sorang Jari yang menginstahkan skala Ada bakat berbuka juga Menerima damage cukup banyak dari penggawai Evox Yang membuat mereka pun harus mundur Jangan lupa lagi Jangan lupa lagi Hilangkan dua penggawanya di tangan twist main kali ini Buri Ram versus Hevi Hevi tusun Hevi tusun Let's go Let's go Hevi tusun Hevi tusun Ageng tusun Let's go Let's go Wee Lolos 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 anjing Lolos 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 anjing lolos 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 Gapapa-pa-pa 222 eh juara bonus Eh juara bonus Jangan lupa Lolos keberhasil harus Jangan lupa Jangan lupa Dan kalau kita Mereka Ini sih Dari Oh Selos 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 Ivo Sampai Siaman sih Ivoe tusun Hevi tusun Buat tusun Aget tusun Let's go Indonesia Alam Lolos 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 Lol Polis 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 Silahkan melihat Terlebih dahulu Lepas Mereka Amat Nomor Benar Benar Nyaman Menar Nebos Polis Mereka itu akan gelasan saja didapatkan mungkin oleh satu tim tapi gua saja makin lulus Indoh udah lulus keselan ini lolos semua yang enak sama sekali semua tinggal untuk dapetin posisi itu falcon tusunin gak sih coba masih ada yang amanin area panggung jadi kuda hitam langsung masuk ke area pertanyaan masih bisa jadinya ini pas banget tuh pas banget tuh nice 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 pos let's go let's go 30 poin susah coba 30 poin susah ya berharap bisa coba sejuara cua RRQ cuma butuh 20 poin lebih. Tapi ini masih ada. Balkon masih ada sama Buriram. Buriram. Wey, gendangnya mana nih? Gendangnya mana nih? Gendangnya mana ya, Bre? Gendangnya mana, wey? Gendangnya mana cuy? Gendang! Gendang! Buriram atau Falcon, bener. Buriram atau Falcon nih? Gak bisa lagi berhadapan dengan... Twiss, twiss, masih bisa cuy, twiss. Twiss, masih bisa. Wah, enak banget tuh. Buriram cu, paling bawah cu. Kalau kita melihat, aduh, Buriram dapetin posisi yang menurut gue cukup keuntungan karena mereka ada di bawah. Dan feeling gue zonanya akan ke mereka nantinya. Betul, ini Buriram paling nyaman. Buriram gak sih cu. Kalian bisa lihat mereka pada di bawah, kemudian darah lawan setiap tim yang harus menuju ke area bawah akan mendapatkan posisi tidak enak karena ditungguin sama Buriram itu sendiri. Buriram coba untuk naik mereka nampaknya. Buriram coba untuk naik. Mereka nampaknya. Buriram coba untuk naik. Mereka nampaknya. Kehilangan memensum. Maksa, maksa. Maksa banget. Eksuasi bakal seperti cari. Kedai masih berada di area dalam. Zona akan coba dimainkan. Fisat main. Buriram coba untuk menghajar. Matkitai, lu udah betai. Agak masukkan, agak masukkan, agak masukkan. Ibus. Apakah bisa, apakah mungkin. Masih ada musik. Aduh. Twiss. Buriram coba. Ibus menghajar. Ah, twist jok. Twissat main yang berhasil mendapatkan. Twiss. Buya untuk Twissat main. Ini loh, ini Twissat main. Maslima keberapa, Maslima? Di tiga minat rangkuk. Maslima, poin placement twist. Ini, ini. Itu mesempat. Masempat. Maslima gak ditayangin kok. Maslima, coba untuk kamu. Ini match lima. Maslima, kita tadi cepet bahas. Maslima gak ditambah dibawa tapi ternyata. Ini match lima, bre, twist. Ketika tidak boleh dirasai, itu mesempat. Match lima, bre. Ini match lima, cing. Maslima kembali lagi ke arah bawah. Tumpah juga wakil. Gak apa-apa, yang penting lolos, bener. Yang penting lolos dah. Tepan yang lain dengan case yang menyala. Sehingga itu menjadi advantage yang luar biasa. Guys, falcon, brew atau twist. Wow, luar biasa sekali. This is mine. Kali ini menutup game terakhir. Ini ada yang terakhir, wek, iya. Dengan gue. Yang jadi pertanyaannya, apakah poin mereka cukup untuk mendapatkan piala Erna Buriram? Tadi belum game. Bukan, bukan. Ini loh, ini loh. Ini, ini yang tadi. Ini, ini. Ini yang 6-9 nih. Di dalam game. Ini yang belum ada yang tadi. Tadi itu ini, guys. Jadi, bisa saja. Ini kan aku masih pegang nih, guys. Ini kan yang tadi, ini kan match ini kan, guys. Timbal kan kayaknya ngedepetin poin eliminasi yang penting. Nah, itu siapa ini? Kalau gue gak salah. Tapi harusnya juga gak begitu jauh. Coba kita akan lihat. 69 poin eliminasi. Nah, itu tuh saja tadi 69 kok. Tapi ini juga match match lima. Gede ya? Iya, gede ya. Gede ya, tumpang ama zona. Nanti dibawah kan coba untuk mencari poin eliminasi kan. Oh, gak dapet juga. Tapi gak dapet juga. Berarti berhenti di delapan. Ditambah dengan buahnya 20 poin. Wah. Ibu selolos, bre. Iya, lolos, lolos, lolos. Waduh. Tim Indonesia semuanya lolos. Nah, polkodnya berapa? Polkodnya berapa ya? Ini udah segitungan polkodnya berani. Tapi kita akan melihat dulu. Highlight base Samsung Galaxy S24 Ultra. Janjimu keberanjil. Eh, aku gak janji, guys. Gak janji, guys. Dengan objektif yang berbeda, berbeda. Eji Global. Ya, coba untuk dapetin delapan besar. Aku usahain. Begitupun dengan kawan-kawan jari. Mas JKT ngapan? Abis ini JKT. Abis ini JKT, guys. Abis ini JKT, guys. Abis ini JKT, teman-teman. Mereka kenderung agresif dari awal. Setiap tim yang mereka temui. Mereka hajar. Abis-abisan, Julia. Iya, tadi ini momennya berubah. Kenapa saya koron bisa di break off dengan cukup. Habis langsung. Itu karena mereka pas di panggung dapetin pressure dari 200 sekaligus. Dari atas ada Bigatron Delta. Kemudian ada juga Rakyukazu yang bersebrangan dengan mereka. Sehingga mendapatkan dua arah. Udah mau habis lagi baterai. Dan itu menyulitkan atas orang. Memang gak ada jalan keluar buat mereka. Seperti yang tadi Kingkodok sempat mention. Di sana udah padat banget. Setiap grounding-nya ada. 18 persen. Betul, betul, betul. Itu dia yang luar biasa. Kecewa sama lu. Eh, guys. Eh, Brazil. Malco, malco. Coba aku. Semuanya nice try. 48 juta. Sekali terbang. 48 juta. Ingat kalian masih ada kesempatan untuk di Brazil. Dan kesempatan itu akan kalian bawa. Harus bisa ya? Bisa. Dengan semangat dari seluruh survivor Indonesia pasti ya, Julia ya? Iya, iya. Nah, ini dia. Komen yang tadi cepat. Pulangin nih. 100 juta anjir dari mana, Jo? Udah langsung ke sana. Tapi kita langsung aja lemparkan. BPS 90 juta. Youngson, baby, take your time. Ah, itu ya, guys. Our 12 team today play really good, to be honest. They play the best in the Grand Sino. Nah itu, Jo. Bentar lagi aku mau ini lagi. Mika, guys. Kedua belas team telah melakukan yang terbaik. Semoga berikan yang mereka punya. Kalau ada rejeki ya, Brea. Nanti, Brea. Kita ini, Brea. FWSC 2020 for fall. Kita absolutely proud of that. And me, Yunso, with my co-host, Bebeli. We are honored to be a part of this tournament. Oke, guys. Jadi ini udah kelar, guys. Dan ini adalah match penentuan ya, teman-teman ya. Menurutku ya, guys. Ini soalnya nih, Thailand The Fix. Yang juara, guys. Tapi kayaknya si Buriram. Kayaknya Buriram, guys. Soalnya Falcon tadi harus tusun ya, kan? Tidak tusun sih. Keberapalah di bawahnya ini, guys. Dan kuda hitamnya ada twist. Apakah twist atau Buriram. Kita bakal lihat ya, guys. Kita akan melihat ke layar untuk mencapai jawaban siapa pemenangnya. Siapakah yang bakal juara, guys. The champion is? Siapakah yang bakal juara, guys. Kita lihat, coy. Ini dia. Oke, detik-detik. Juara ya, teman-teman ya. Tolong, let me hear your voice. Siapakah? Apakah bro? Atau twist? Atau jangan-jangan... Falcon? Buriram, coy. Ya kan, guys? Buriram, guys, guys. Buriram, coy. Akhirnya setelah sekian lama, Buriram juara, coy. Setelah sekian lama, guys. Setelah sekian lama, guys. Buriram juara, guys. Setelah sekian lama, guys. Biasanya cuman... Ini yang doang, ya. Ini yang doang, ya. Wah, akhir juara, coy. Buriram, coy. Waduh, Gigi. Akhirnya juara, teman-teman. Akhirnya, Wasana merasakan juara, ya, guys, ya. Di internasional, di Cia. Poin sakit hati, kah? Wah, itu kurang tahu, ya. Kurang tahu, ya. Kurang tahu, guys. Poin sakit hati, atau gimana, guys? Kita ada ini dulu, guys. Wasana paling depan tuh, Wasana tuh. Wasana paling depan tuh. Belum rejeki lagi, cuy. Belum rejeki lagi, teman-teman. Tapi... Gak apa-apa lah, ya, guys, ya. Setidaknya kita sudah berusaha, eh, tim-tim Indonesia sudah berusaha, ya, semuanya, guys, ya. Ya, mungkin, ya, itu, guys. Kita tinggal nunggu nanti di Brazil, ya, teman-teman, ya. Tinggal nunggu di Brazil, guys. Aduh. Tadi aku hampir nangis, cuy. Nangis kenapa, ya? Gara-gara tadi Ivo hampir tusun, cuy. Itu tusun, tadi kagak lolos ke Brazil, cuy. Untung tadi si I'm God dapat mobil. Terima kasih. November, November, teman-teman. November, November. Kami akan mengundang Bapak Brigadier Jeter.